Video ini dibuat untuk memenuhi ujian praktikum kimia kelas 12 Saya Tiffany Antonia Pradia, kelas 12-41 Dasar teori, korosi adalah degradasi atau penurunan butuh material logam yang sering kita kenal sebagai karat Fenomena ini disebabkan baik oleh proses elektrokimia yang terjadi secara spontan dari logam yang berinteraksi dengan lingkungan maupun oleh sifat materialnya sendiri Secara umum, korosi memecah atom unsur dari logam menjadi ion-ion akibat bereaksi dengan zat lain sehingga dapat menghilangkan masa Alat dan bahan Yang pertama botol bekas Yang kedua amplas Yang ketiga empat buah paku Yang keempat air Yang kelima minyak goreng Dan yang keenam garam Langkah-langkah pengerjaan Amplas empat batang paku hingga bersih Setelah mengamplas paku Siapkan empat botol bekas sebagai pengganti tabung reaksi Pada botol yang pertama Masukkan 10 ml air Pada botol kedua Siapkan garam Untuk dimasukkan ke dalam botol Kemudian Tuang garam Campurkan dengan air Setelah itu botol dikocok Hingga garam dan air Hingga garam dan air Hingga garam dan air menjadi larutan NACL Masak air sampai mendidih Pada botol ketiga Pada botol ketiga Masukkan air yang sudah dididihkan Hingga mencapai kurang lebih setengah botol Pada botol keempat Masukkan minyak goreng Kurang lebih setengah botol Supaya nantinya minyak akan melebihi tinggi paku Masukkan keempat paku ke dalam masing-masing botol Tutup botol 2 dan 3 Hingga rapat Menggunakan tutup botol Simpan botol selama 5 hari Kemudian amati perubahan yang terjadi Setelah 5 hari disimpan Beginilah penampakan dari paku Pada botol pertama Terlihat sedikit karat pada paku Kemudian Pada paku di botol kedua Yaitu pada larutan NACL Karat sangat banyak Di sekeliling paku Pada botol yang ketiga Di air mendidih Terdapat juga karat pada paku Bisa dibilang Bisa dibilang lumayan banyak karat yang tercipta Pada botol yang keempat Yaitu pada minyak Tidak terlihat adanya karat pada paku Yang mengartikan tidak terjadi korosi Foto-foto ini adalah dokumentasi Praktikum korosi pada paku Yang saya ambil Selama 5 hari Hasil analisis praktikum Berdasarkan kecepatan dan jumlah korosi yang ditimbulkan Campuran atau larutan yang menyebabkan korosi dari yang tercepat adalah Yang pertama Larutan NACL Yang kedua Air mendidih Yang ketiga Air biasa Dan yang keempat Minyak goreng Pada larutan garam Terdapat kandungan air atau H2O yang menyebabkan korosi Keberadaan elektrolit seperti garam atau NACL pada medium korosi Akan mempercepat terjadinya korosi Sebagaimana ion-ion elektrolit membantu menghantarkan elektron-elektron bebas Yang terlepas dari reaksi oksidasi di daerah anode Kepada reaksi reduksi pada daerah katode Pada air mendidih Penyebab terjadinya korosi adalah suhu yang tinggi Semakin tinggi suhu Semakin cepat korosi terjadi Hal ini berlangsung sebagaimana Laju reaksi kimia meningkat seiring bertambahnya suhu Pada air biasa Penyebab terjadinya korosi adalah Adanya air yang mengandung oksigen terlarut Sehingga menyebabkan korosi pada paku Pada gelas yang berisi minyak goreng Tidak mengalami korosi Karena minyak tidak mengandung oksigen Dan tidak dapat berikatan dengan oksigen di udara Sehingga paku dalam keadaan lebas oksigen Dan tidak dapat mengalami perkaratan Kesimpulan 1. Korosi pada logam besi disebabkan oleh adanya oksigen dan air 2. Kecepatan dan jumlah korosi didukung oleh berbagai faktor Seperti suhu dan kandungan elektrolit 3. Korosi dapat dicegah dengan melapisi besi Menggunakan bahan anti korosi Terima kasih telah menonton!